Ini ada cuitan menarik, ini dicuit oleh Kesit, Ed Kesit, double T, Tnya tiga. Ini dicuit pada pukul 8.43, 30 Desember kemarin. Mereka ini tampang-tampang Boyolali yang siap memenangkan ganjar Pranowo Pak Prabowo, gitu. Mereka ini tampang-tampang Boyolali yang siap memenangkan ganjar Pranowo Pak Prabowo, gitu. Cuitannya begitu, dibawahnya video pada saat konvoy. Mereka konvoy, berarti ini jam 8.43, berarti ini sedang berangkat ya, sedang berangkat menuju lokasi kampanye. Kejadiannya kan sekitar jam 11, berarti 2 jam sebelum kejadian. Nah, semoga apakah tayangan videonya ini kita semak, dan nampak di tempat jalan juga berlihat beberapa okonomi Pak Seragam, TNI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, terkait dengan hal ini, update-nya bahwa Pak Ganjar Pranowo hari ini 31 Desember, ikut angkat bicara. Lio melekaskan bahwa tidak ada, apa namanya, relawan Ganjar Mahfud yang meninggal dunia. Nah, sebagaimana rame diberitakan ya, tidak ada yang meninggal dunia, yang adanya luka-luka. Minggu 31 Desember 2023, Ganjar ikut angkat bicara terkait dengan pengalayaan yang dilakukan oleh sejumlah okonomi TNI terhadap beberapa relawan Ganjar Mahfud di Boyolali kemarin. Ada berita yang simpang siur memang terkait dengan korban teraniaya. Ada yang mengatakan meninggal dunia, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, Ganjar Pranowo mengatakan, orang-orang sudah langsung meminta informasi ke institusi TNI di sana dan memastikan bahwa tidak ada relawan yang meninggal akibat pengeroyokan okonomi TNI itu. Ya, judulnya Ganjar pastikan tidak ada relawan yang meninggal dikeroyok okonomi TNI. Minggu 31 Desember 2023. Sabres nomor 03 Ganjar Pranowo menyoroti kasus relawannya yang dianiaya oleh anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar memastikan tidak ada relawannya yang meninggal akibat penganiayaan. Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya saat mengadiri acara Masayih di Pompas Pantawi Berjan Purwurjo, Jawa Tengah hari Minggu ini. Ganjar mengatakan seharusnya jika ada kesalahan ditegur dengan cara yang baik tanpa kekerasan. Yo, ojo ngono, dalam kurung konvei motor. Mungkin itu yang bikin emosi orang lain. Meskipun tentu saja caranya harus diproses saja tidak apa-apa. Tapi jangan dipukul, kata Ganjar. Ganjar memastikan dari tujuh korban tidak ada yang meninggal dunia. Namun dia mengatakan beberapa korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Bahkan tadi fitnahnya pagi-pagi satu orang meninggal. Saya tanya ada yang meninggal. Tidak, nah jadi hoak lagi katanya. Ya, jadi kalau ada framing yang mengatakan salah satu dari beberapa orang yang dikroyok atau dianaya oleh penumit TNI itu meninggal, itu berita hoak. Sekali lagi, hoak tidak benar. Ini dibenarkan oleh Pak Ganjar Pranowo yang sudah langsung mencari tahu kesumbernya langsung. Ganjar pun mengajak untuk menjalankan pesta demokrasi dengan penuh kedamaian. Sebab menurutnya jika Indonesia aman dan terang, maka akan ada banyak orang yang ingin datang ke Indonesia. Semangat. Harus begitu. Sebagaimana diketahui, peristiwa pengeroyokan terhadap relawan Ganjar Mahud itu viral di media sosial pada hari Sabtu kemarin. Dalam video beredar, dinarasikan relawan itu baru selesai mengikuti acara di Boyolali. Mereka lalu dicegat oklum TNI, diduga dari Batalion 408. Dalam video itu terlihat, semua orang awalnya berada di pinggir jalan. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung mengambil motor yang tengah melintas dan melakukan pengeroyokan. Komandan Kodim 0724, Boyolali, Lekol Infantri, Miwi Kowulang Widoto. Misalkan kasus penganian yang dilakukan oleh Oknumanguta TNI, Yonif 408, Subrasta terhadap sejumlah relawan calon presiden Ganjar Mahud. Kasus tersebut saat ini dalam penanganan Denpom 4, Surakarta. Oke, selanjutnya, seperti apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh TNI terkait dengan insiden ini? Denpom periksa 15 Oknum TNI terkait pengeroyokan relawan Ganjar di Boyolali. Ini juga dianggap oleh detik hari ini, minggu. Denpom 4, Surakarta masih menangani kasus dugaan penganian terhadap relawan Ganjar Barowo Mahud MD oleh Oknum TNI, Yonif 408, Subrasta di Boyolali. Denpom sudah memeriksa 15 anggota. Denpom sudah memeriksa 15 anggota dari Yonif 408, Subrasta. Oke, jelas ya. Jadi, sepakat memang harus ditindak. Pelanggaran hukum, apalagi aparat, harus dikenai sanksi lah. Tidak boleh main hakim sendiri. Wiko menyebut saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak Denpom Surakarta. Dia belum bisa menyampaikan mengenai penetapan tersanggah di kasus tersebut. Saya sepakat dengan Pak Ganjar. Saya pun kemarin sudah mengatakan, penggunaan motor barbar warwur mengganggu masyarakat sekitar jelas tidak benar. Videonya banyak beredar itu. Itu mengganggu lingkungan lah ya. Bising gitu ya. Apalagi yang sedang sakit dikit itu mesti pecah enggak saya? Akan tetapi, walaupun demikian, tidak benar pula kemudian, gara-gara kita tidak sepakat, tidak setuju, tersinggung, marah, diberi buat ngamuk, keroyok, hantam, bat, 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 beras, 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 beras kepada mereka. Tentu saja itu juga tidak boleh dibenarkan. Itu bentuk dari main hakim sendiri. Jadi, ya diperingatkan tegur lah. Walaupun memang tidak mudah memberingatkan banyak orang konvoy begitu. Tetapi, apapun alasannya, main hakim sendiri, hajar mereka, balik sampai luka parah, tetap tidak bisa dibenarkan. Apalagi yang melakukan ini adalah aparat oknum TNI kita. Aparat oknum TNI yang mestinya harus memberikan contoh terhadap penegakan hukum. Oke, mudah-mudahan cepat selesai. Yang salah, ya salah dikenai sanksi. Dan pelajaran bagi kita semuanya, khususnya relawan mendukung capres, apapun siapapun capresnya, siapapun partenya, saya tidak sepakat dengan cara-cara mode lama itu. Itu kampanye mode lama lah ya, sekitar 20 tahun silam. Memang itu menjadi ciri khas dulu, masa lalu. Dan itu dilakukan oleh semua pendukung partenya ketika itu. Asik juga, tapi ya. Kalau yang menikmati, kalau yang enggak kan, supaya lagi sakit di pinggir jarak. Apalagi sakit gigi, apalagi butuh cinta itu pasti kalau itu tambah galo, tambah gising, tambah emosi. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap jaga persatuan. Pilihan boleh beda, tapi bersatu peta barus kita jaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.